Pemisah warga di Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kido, Yogyakarta membentuk relawan dorong motor dan ganjal ban di Tanjakan Celonggop yang dikenal sering terjadinya kenjakaan. Ya, Tanjakan Celonggop, pembisah ini dengan panjang sejauh lebih dari 2 km memiliki jalan melikuk yang membuat kendaraan sering terhenti lantaran tidak kuat menanjak. Inilah Tanjakan Celonggop yang berada di Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kido, Yogyakarta yang sering menjadi jalan menuju kota Wonosari maupun wisata Gunung Kido. Tanjakan yang memiliki panjang lebih dari 2 km dengan jalan menikung ini membuat banyak pengendaraan yang sering mengalami kecelakaan atau terjatuh hingga berjalan mundur karena tidak kuat menanjak. Warga berinisiatif membuat relawan dorong motor dan ganjal ban untuk membantu para pengendara yang kesusahan melewati jalur tersebut. Dan mereka pun melakukan hal tersebut secara gratis. Para relawan mengaku adanya petugas dorong motor dan ganjal ban berawal dari seringnya terjadi kecelakaan sehingga mereka membuat alat sederhana dari kayu. Umumnya kendaraan yang sering mogok merupakan kendaraan yang berasal dari luar Gunung Kido. Oh sejak tahun 2019 itu sudah ada Kedang Sari itu memang dari kami dimaksikan dari pemerintah di Ansar untuk mengatakan pos paham keoleban. Para pengendara di Himbal agar menggunakan gigi rendah saat melintasi tanjakan celongok serta mematikan AC kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, AIN News melaporkan. Kismaya Wibowo, Kismaya Wibowo,